Halo semua, ketemu lagi dengan gue disini Ayu Elkepbog Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Halo semua, ketemu lagi dengan gue disini Ayu Elkepbog Di vlog kali ini adalah vlog masak-masak Gue bakal bikin gudeg Nah, gue ini baru pertama kali guys bikin gudeg Jadi, kalau kalian lihat versinya beda Kalian harap maklum ya Karena gue baru pertama kali bikin Dan juga bahan-bahan yang gue pakai itu amat sangat terbatas Jadi, gak semua bahan-bahan untuk original resepi gudeg itu gue punya ya Jadi, gue tuh hanya pakai ala kadarnya yang ada aja Yuk, cus, kita langsung masak Gue bakal kasih tunjuk bahan-bahan yang gue pakai apa aja Jangan kemana-mana Jadi, gue pakai bahan ala kadarnya Yang pasti gue pakai nangka muda, gue ada Terus, gue pakai tahu yang udah digoreng Waktu gue beli tuh tahunya udah digoreng Jadi, tahunya udah matang Terus, gue pakai labu siam Terus, gue pakai telur Terus, ya pasti ada gue punya gula jawa Terus, gue pakaiin Apa, lengkuas juga ada Dan bumbu powder lain ya Bawang merah, bawang putih Ini telurnya sebagian gue udah kupas Dan gue udah rebus dari kemarin Jadi, karena hari ini gue tuh banyak yang mau dikerjain Gue jadi Apa namanya Rebus telurnya dari kemarin Ini gue akan kupas dulu Gue kupas dulu telurnya Gue pakai berapa ya Empat Yang sembilan Nah, gue masak gudeknya tuh di kerapat ya Seperti ini nih Slow cooker Kalau disini bilangnya Tadinya gue tuh mau masaknya di rice cooker Tapi karena gue bilang tadi Ini pertama kali gue bikin gudek Dan gue gak berani masak di rice cooker Karena gue gak pernah bikin di rice cooker Takutnya gagal Nanti malah jadi sia-sia Nah, ini yang gue masukin adalah Ini labu siam Dan ini adalah Ground bawang merah, bawang putih Terus gue udah kasih air sedikit Jadi gak kering Dan gue taruh Apa namanya Gue udah campurin garam Gue aduk dulu Belum gue nyalain ya kerapatnya Ini yang gue bakal masukin adalah Yang masih fresh Karena Bahan-bahan lainnya tuh Gue pakai kalengan semua Dan semua udah mateng Jadi gue akan masukin terakhir Bareng dengan santannya Nah, ini ada lengkuas Gue akan masukin sekarang juga So, santan yang gue pakai tuh Santan kalengan gini Ini kebetulan gue punya sisa kemarin Waktu gue bikin dessert Jadi Gue pakai juga Karena tinggal sedikit juga ya Jadi gue pakai ini Gak sampai 13 ounces Tapi mungkin setengahnya Mungkin 6 sampai 5 ounces Nah, ini yang belum kebuka Gue pakai 19 ounce Fluid ounce Terus Yang-gagang tadi adalah Ini Yang green jackfruit Jadi kalengan Harganya ini masih ada Sedolar Sedolar 49 Disini Terus Gue pakai dua Karena gue juga suka Nangka ya Ini Dua ini Sama telur Terus Gue akan pakai gula jawa juga Oke So, ya guys Ini gula jawanya Coconut sugar Ini tadinya Dohounya segini ya Tuh, segini Oke, ini Bumbu ketumbarnya Gue masukin Sekitar Satu sendok teh Mungkin ya Nggak banyak-banyak Dan ini Ini bakal gue tutup Gue akan nyalain Dan Membiarkan Apa namanya Labu siamnya Masak dulu So, krakpotnya Udah gue nyalain Gue taruh di 6 jam Dan gue taruh di High temperature Just Kita tungguin 6 jam Jadi sebelum Sejam Sebelum Apa namanya Yang Labu siamnya Mulai lembek Dan gue akan Taruh santannya Gue taruh Tahunya Gue taruh telurnya Sama nangkanya Kicu Ini gue udah masukin Nangkanya Gue masih punya One hour Masaknya Dan ini Tahunya Yang Gue bakal pake Ini udah Matangnya Udah Difry Gitu Gue akan Masukin Kedalam Juga Gue akan Masukin Telurnya Oh Sosantan Oke Ini Santannya Gue udah masukin Telur Udah Di dalam Dan Juga Tantun Gue akan Untuk Rata Ini Gue masih punya Satu jam Lagi Tidak